Intro Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yuskarto Hunto Yungo bersama dengan Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga PKK Irma Zainal melakukan kunjungan ke Balkondes Desa Nyadi Harjo, Magelang 4 Juni 2021 terkait perkembangan PPKM Mikro di 372 desa di Kabupaten Magelang. Selain didampingi Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga PKK Irma Zainal, Dirjen Bina Pemdes juga didampingi oleh Sekretaris PMD Kabupaten Magelang, Agung Purwadi, Camat Borobudur Amin Sudderajat, serta Kepala Desa Nyadi Harjo Wahyu Saryanto dalam peninjauan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Nyadi Harjo, Kabupaten Magelang. Yuskarto Hunto Yungo menjelaskan tentang kebijakan dan teknik penyusunan APBDES Desa serta dana desa dapat digunakan sebesar 8% untuk penanganan kasus COVID-19 dan untuk desa-desa yang sangat membutuhkan. Yang berikutnya, menggunakan prinsip penyusunan APBDES, lalu kebijakan-kebijakan berikut teknik penyusunan APBDES. Kejiatan ini berdasarkan kewenangan desa. Kewenangan desa sudah pasti, sudah dituangkan ya Pak ya, dalam berbagai macam perda yang diatur di Kabupaten Magelang dan ini akan menjadi dasar untuk penetapan APBDES. Amanah dari Menteri Keuangan bukan hanya dana desa. Ya Pak, karena semua anggaran yang berasal dari alokasi pemerintah pusat itu bisa digunakan untuk penanganan COVID-19. Apa saja, DAU, DAK, dana bagi hasil pajak dan retribusi dan sebagainya, itu bisa digunakan minimal 8%. Tetapi yang utama dari dana desa dulu, Bapak, ya. Apabila dari dana desa sudah lebih dari 8%, katakanlah sudah 10%, lalu akan mengganggu layanan dasar yang lain, digunakan Bapak, dana-dana perimbangan dari pemerintah pusat. DUSHARTO juga fokus menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Dusun Tawang Sari dalam penerapan PPKM Mikro agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Dari Magelang, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!